Ini adalah gambar helm Abu Abdullah As-Sagir, raja terakhir Andalusia. Batu mulia yang pernah bertatakan helm itu kini bersinar samar di antara debu dan kenangan. Helm itu menjadi saksi bisu akan kejayaan yang lenyap dan kehancuran yang menimpa seorang raja yang terhempas oleh takdir. Seperti yang terlihat, bahkan kilau batu mulia tersebut tak mampu mengembalikan cahaya yang pernah ada dalam hatinya. Selamat datang kembali di channel Mutiara Jiwa. Kali ini kita akan mencoba merasakan kisah pahit umat Islam karena kehilangan peradabannya yang gemilang di Andalusia, Eropa. Kisah akhir yang tragis dari kekuasaan Islam di Spanyol. Masa kemasan yang bertahan selama 781 tahun seakan menghilang dengan cepat. Kerajaan-kerajaan kecil yang dulunya bersatu, kini berpecah menjadi taifa-taifa yang lemah. Konflik tak terhindarkan merebak di antara mereka, dengan serangan dan permohonan bantuan kepada tentara Kristen. Pusat-pusat kekuatan yang sebelumnya memancarkan cahaya kemuliaan peradaban Islam, satu demi satu terjatuh. Kordoba harus menyerah pada tahun 1238, diikuti oleh Sevilla pada tahun 1248. Namun, masih ada satu kota yang bertahan, Granada. Di bawah kekuasaan Bani Ahmar, Granada menjadi tempat terakhir bagi para penguasa Muslim. Tapi akhirnya, bahkan Granada pun tak terhindar dari konflik internal yang merongrongnya. Abu Abdillah Muhammad bin Al-Ahmar As-Sagir, yang kecewa dengan ayahnya karena memilih saudaranya sebagai raja, melancarkan pemberontakan. Ia meminta bantuan Raja Ferdinand dari Aragon dan Ratu Isabella dari Kastilia, yang dengan kekejaman menguasai Andalusia. Sultan Abu Abdullah Muhammad akhirnya meraih kemenangan dan naik tahta. Tapi, kebahagiaannya tak berlangsung lama. Dengan ironi yang kejam, Abu Abdullah Muhammad akhirnya digulingkan oleh Raja Kristen yang sebelumnya membantunya, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Pada tanggal 2 Rabiul awal 897 Hijriah, tanggal 2 Januari tahun 1492 Masehi, Abu Abdullah Muhammad menyerah. Menyerahkan kunci gerbang kota Granada dan Istana Alhambra. Inilah akhir dari Granada, benteng terakhir Islam di Spanyol. Dan dengan itu, berakhir pula kekuasaan Islam yang telah berlangsung selama 781 tahun. Tidak hanya itu, akhir yang datang dengan kekalutan ini membawa penderitaan yang lebih besar lagi. Pembantaian masal terjadi terhadap kaum Muslim dan Yahudi. Mereka dipaksa untuk meninggalkan agama mereka atau menghadapi kematian. Setelah tersingkir dari Granada, Sultan Abu Abdullah Muhammad pergi ke Afrika Utara. Dalam perjalanan yang pahit itu, dia berhenti di sebuah bukit yang memberikan pemandangan kembali ke Granada yang indah. Di atas bukit ini, dengan hati yang terluka dan air matanya tak terbendung lagi. Bukit itu menjadi saksi bisu akan air mata terakhir yang mengalir dari mata seorang penguasa Arab yang terhempas. Puerto del Suspiro del Moro, bukit tangisan orang Arab terakhir, itulah nama yang disandang untuk bukit itu. Di sana, kenangan kejayaan yang musnah dan kehilangan yang mendalam bergabung dalam satu derap waktu yang melankolis. Memang kisah akhir dari Abu Abdullah Muhammad tidak sepenuhnya valid. Tapi kita tidak bisa mengesampingkan kenyataan sejarah, bahwa Abu Abdullah Muhammadlah raja terakhir yang menjadi simbol tragedi dan melankoli yang melingkupi akhir kekuasaan Islam di Spanyol. Semoga Allah menjaga dan melindungi negeri dan agama kita dari akhir yang tragis, seperti akhir kekuasaan Muslim di Andalusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!